Halo teman-teman kali ini kami akan sharing tentang cara pembuatan jus lemon dari jeruk sambal tertariknya saya membuat tutorial ini adalah karena ada teman-teman kami dari luar pulau yang sangat tertarik dan mengagumi rasa jeruk sambal yang tak biasa dibuat lemon ataupun minuman asal jeruk sambal ini mereka menganggap bahwa rasanya agak unik dan narik bahkan di daerah mereka jeruk ini hanya tok digunakan untuk sambal ataupun untuk bumbu dapur ada pun bahan-bahannya cukup sederhana yaitu garam dapur gula kemudian juga jeruk jeruk kecil biasanya kalau di Kalimantar kanan banget menyebutnya limau calung ini dipotong kira-kira lima butir untuk satu gelas ini dipotong kemudian dipras airnya pas dimasukkan ke dalam eh wadah Hai dalam hal ini gelas karena kita hanya membuat Hai satu porsi saja ya dipras eh ampasnya ditinggal karena kita hanya memerlukan airnya setelah itu setelah dipras sudah selesai tinggal memberinya gula-gula satu sendok atau sesuai selera kemudian langsung diaduk dengan air hangat untuk yang suka air hangat kemudian juga ada yang digunakan es untuk di restoran biasanya atau orang-orang biasanya orang menggunakan es ini garam ini agar rasanya lebih enak seperti nano-nano jadi rasanya manis asam dan agak asin sedikit inilah yang khas daripada jeruk sambal untuk dijadikan jus lemon ini silakan mencoba di rumah karena caranya cukup mudah selamat menikmati